Tidak banyak pembom tempur yang juga pesawat penyerang Su-34, NATO, fullback yang dibuat oleh Rusia. Jumlahnya masih terbilang di bawah angka 150 unit. Prototipe Su-34 terbang perdana pada tanggal 13 Maret tahun 1990. Akan tetapi, pesawat ini baru resmi digunakan di dinas militer Rusia pada 2014. Tidak seperti Amerika Serikat yang pandai menjual produk-produk industri pertahanannya, Su-34 sejauh ini baru Rusia saja yang menggunakannya. Aljazair disebut-sebut telah memesan 14 unit jet militer ini, menjadikannya negara pertama di luar Rusia yang akan mengoperasikan si paruh bebek. Namun hal itu secara resmi telah dibantah oleh Moskow. Nah, dari sekian pesawat yang telah dibuat tersebut, salah satu Su-34 telah dijadikan monumen di salah satu pelataran kampus Moskow Power Engineering Institute, MPEI, atau sering disingkat MEI ini. Foto monumen Su-34 ini terlihat masih segar dengan kanopi ditutup kain. Di bagian bawahnya tampak sebuah tangki bahan bakar eksternal untuk melengkapi monumen ini. Tampak di bagian samping dalam foto, ekor helikopter. Sepertinya memang ada beberapa pesawat yang ditempatkan di taman ini. Sementara di bagian belakang tampak gedung atau mungkin asrama mahasiswa dari kampus MEI. Tentang MPEI, MPEI atau MEI adalah salah satu universitas teknis terbesar di Rusia. Kampus yang juga Universitas Riset Nasional ini memberikan pelatihan spesialis dan penelitian ilmiah di bidang energi, teknik elektro, elektronik radio, dan teknik komputer. MPEI memiliki gedung pendidikan modern, laboratorium akademik dan ilmiah, asrama mahasiswa, fasilitas eksperimental yang kuat, pabrik percontohan, pembangkit panas dan pembangkit listrik penelitian akademik, taman teknis universitas dan lainnya. Di MPEI terdapat 70 departemen. Kampus ini dilengkapi dengan 550 laboratorium. Tidak hanya mahasiswa dari dalam negeri, sejak 1946 mahasiswa dari luar negeri mulai belajar di MEI. Sejak saat itu sudah lebih dari 11.000 mahasiswa asing dari lebih dari 100 negara memperoleh gelar sarjana dan magister mereka di MPEI. Lebih dari seribu spesialis telah mendapatkan gelar PhD di kampus ini. Menurut berbagai peringkat dan survei, MPEI mendapat nilai sebagai salah satu universitas paling bergensi di Rusia. Saat ini lebih dari 15.000 mahasiswa sarjana dan 500 mahasiswa pasca sarjana berlajar di MPEI. Sebanyak 1.700 mahasiswa di antaranya berasal dari lebih 68 negara. Tenaga pengajar di MPEI berjumlah 1.500 orang, terdiri dari profesor dan dosen yang sebagian besar, 80 persen telah bergelar doktor. Terima kasih telah menonton!